Oke, Sani, jadi apa nih yang bisa kita diskuskan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Mengenai CV-nya, Pak? Iya, gimana? Apa yang kamu masih bingung soal CV? Secara umum dulu. Kalau di perusahaan saat ini kan CV kebanyakan yang dibutuhkan itu CV ATS, siapa ATS-friendly? Terus? Nah, itu yang ingin Sani tanyakan, struktur penyusunan CV yang ATS-friendly itu yang bisa terbaca oleh sistem itu bagaimana? Oke, menarik ini pertanyaan kamu ya. Sebenarnya pertanyaan kamu ini sebagian udah, kamu ada dua pertanyaan, tapi pertanyaan kedua menjawab pertanyaan pertama. Aku ceritain dulu. Sekarang perusahaan itu ya lebih sering menggunakan CV ATS-friendly. Jawabanku, enggak juga. Oke, sampai detik ini, bulan Maret 2023, CV ATS-friendly maupun CV tipe kreatif sama-sama masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak sekali orang yang dapat kerja gara-gara CV ATS-friendly, banyak orang yang masih tetap dapat kerja gara-gara CV kreatif. Kayak gitu. Kapan yang harus digunakan? Kamu tadi udah jawab bahwa gimana caranya biar kita bisa dibaca oleh sistem? Kalau bikin sistem, kalau pakai ATS-friendly. Betul. Silahkan gunakan sistem ATS-friendly, CV ATS-friendly, pada saat kamu tahu bahwa, ini adalah cara-cara yang mungkin CV saya itu tidak langsung dilihat oleh mata rekruternya. Tapi lewat sistem dulu. Misalkan kamu ngirim lamarannya lewat job portal, job thread, dan lain-lain. Yang tinggal klik-klik-klik-klik gitu. Atau misalkan kamu ngirim lamarannya itu via website perusahaan. Tapi bukan yang masuk ke email ya. Yang kamu kadang masuk ke websitenya, terus habis itu kamu bikin akun di sana, terus ada upload-upload file kayak gitu. Itu bisa tuh ada sistem ATS-friendly-nya. Atau lewat LinkedIn gitu misalkan. Yang easy apply, yang tinggal klik-klik-klik kayak gitu. Itu mungkin banget menggunakan ATS-friendly akan lebih powerful ya daripada pakai sistem yang kreatif. Sistem kreatif apa CV kreatif juga masih bisa pada saat kamu ngirimkan lamaran yang kemungkinan langsung dibaca oleh rekruternya. Misalkan via email, via Google Drive, kayak gitu. Yang langsung diproses sama mata, kayak gitu. Oke? Sehingga dua CV ini sampai sekarang itu masih berfungsi. Dengan munculnya ATS-friendly yang baru terkenal akhir-akhir ini sebenarnya udah lama ya. Cuman mulai masuk ke Indonesia kayak banyak tuh kayak beberapa tahun ini. Jadi dari CV ATS-friendly maupun yang tadi ya, datangnya ATS-friendly itu tidak menghilangkan CV kreatif. Aku belum pernah menemukan berita atau ada statement bahwa sekarang cuma boleh pakai CV ATS-friendly, kreatif udah nggak berguna, nggak gitu. Nanti disesuaikan dengan caramu ngelamar dan pekerjaan apa yang kamu lamar. Intinya sama, mau sistem yang ATS-friendly atau yang kreatif, CV itu harus memenuhi lima info, lima unsur hal lah gitu. Yang pertama, dia itu harus jujur. Informasi itu jujur. Yang kamu bisa, yang kamu lakukan, yang kamu pernah, yang kamu kuasai gitu-gitu. Nomor satu jujur. Tapi jujur aja tuh nggak lengkap. CV itu yang nomor dua itu juga harus, jadi jujur nggak cukup. Yang nomor dua itu harus lengkap gitu. Informasinya tuh lengkap. Percuma dibikin ATS-friendly, mudah dibaca, sama sistem. Tapi yang dicari nggak ada. Ibarat kamu punya dua botol. Yang satu botolnya susah dibuka, satunya gampang dibuka. Percuma botol yang satu gampang dibuka, kalau yang kamu cari nggak ada, kosong. Gitu loh, tahap nggak? Gitu. Jadi ATS-friendly itu hanya membantu mempermudah dibaca olah sistem. Tapi kalau yang dicari nggak ada, ya percuma. Nanti kamu mikirnya, udah aku bikin ATS-friendly kok tetap nggak ada panggilan. Ya nanti malah stresnya ke sana kan? Gitu. Karena banyak dari teman-teman yang udah dirubah ATS-friendly, tapi informasi yang dicari itu nggak lengkap. Lengkap itu ya, kebanyakan nggak lengkapnya kenapa? Karena nggak ditulis atau ditulis seadanya. Itu biasanya tuh yang kurang tuh. Jadi ditulis, nggak ditulis, atau ditulis seadanya. Kenapa harus lengkap? Karena kita kan nggak kenal nih. Kamu kirim lamparan ke aku, ngirim CV ke aku. Suka nggak suka, di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Walaupun kamu anak kuliahan, kalau di CV kamu pendidikan yang ditulis terakhir adalah pengalaman SMA, terus aku terima, ya yang aku tahu ya kamu lulusan SMA, ya nggak sih? Contohnya gitu. Atau kamu punya pengalaman magang, magangmu nggak ditulis di CV, CVmu dikasih ke aku. Ya yang aku tahu ya kamu nggak punya magang. Gitu. Kalau orang nggak tertulis, makanya itu. Jadi lengkap itu kayak gitu. Tapi jujur dan lengkap juga nggak cukup. Nomor tiga itu adalah relevan. Relevan itu adalah, kamu menawarkan apa, tapi orangnya itu butuhnya apa, perusahaannya butuhnya apa. Jadi pastikan kelengkapan informasi yang ditulis itu menunjukkan bahwa, kamu ngelamar di posisi ini itu ada ah, lasanya. Lebih dari sekedar, ya aku pengen kerja di sini. Lebih dari itu. Kamu tonjolin. Nilo, saya punya pengalaman magang. Dari magang saya menghasilkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk posisi itu. Makanya saya lamar. Nilo, pendidikan saya relevan. Sesuai dengan bidang ini. Saya dapat mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan bidang ini. Saya dapat A semua. Akhirnya IPK saya, kumlaut misalnya gitu. Nilo, bidang saya nggak sesuai. Nggak sesuai dengan posisi yang dilamar. Tapi kan ada nulisnya semua jurusan, boleh. Tapi saya ngelamar juga ada dasarnya. Walaupun jurusan saya nggak relevan, saya nih loh ada pengalaman kerja di luar. Saya ada pengalaman organisasi kepanitian yang menghasilkan skill yang sesuai dengan posisi itu dan lain-lain. Tunjukkanlah alasan ke kamu melamar dari sisi relevan tadi. Itu adalah menunjukkan alasan kenapa kamu ngelamar lebih dari sekedar pengen. Jadi kamu menonjolkan bahwa aku ngelamar di sini tuh karena aku pengen dan aku punya modal. Aku punya alasannya gitu. Tapi tadi, jujur, lengkap, relevan, itu juga nggak cukup. Ada yang nomor empat. Namanya itu adalah menarik. Percuma luar biasa kayak gitu kamu nulisnya nggak menarik. Menarik di sini mulai dari gaya bahasannya, desainnya tadi, tata letaknya, dan lain-lain. Jangan sampai kamu bikin CV pakai sistem kreatif, malah desainnya nutupin kata-katanya, informasinya. Jangan sampai kamu bilang punya pengalaman di bidang administrasi, CV typo aja, kamu nggak sadar. Jangan sampai kamu nulis saya orangnya teliti, rajin, tapi banyak typo, kamu nggak sadar. Disodorin lagi CV-nya ke kita. Dikirim lagi. Itu kan namanya yang kamu klaim dibantah oleh CV-mu sendiri. Yang kamu klaim kamu bantah sendiri di dokumen yang sama. Kan lucu gitu ya. Macem-macem definisi dari menarik itu. Tapi tadi, empat tadi juga nggak cukup. Mulai dari jujur, lengkap, relevan, menarik. Yang terakhir adalah up to date. Pastikan semua informasi yang ada di CV adalah pengalamanmu yang terkini. Gimana cara nge-check up to date tadi? Coba cek di CV kamu. Di CV itu kan ada pengalaman yang ditulis ada penanda waktunya ya. Bulan kapan, tahun kapan, atau mungkin yang durasi. Kapan sampai kapan, kapan sampai kapan gitu ya kalau di CV ya. Nah sekarang, kamu cara nge-check up to date itu gimana? Coba dicek. Bandingkan waktu terkini yang ada di dalam CV-mu dengan waktu terkini di dunia nyata. Coba cek tanggal, atau bulan, atau tahun yang terbaru di CV-ku itu berapa sih? Misalkan, yang di CV tulisannya Januari 2022. Misalkan gitu ya. Yang terkini yang ada di CV. Kapan sampai Januari 2022? Sekarang, ini Maret 2023. Katakanlah. Nah, apakah ini up to date? Kita lihat. Kalau yang terkini di CV itu Januari 2022, sekarang Maret 2023, artinya apa? Ya selama 14 bulan ini kamu ngapain aja? Kan nggak berhasil dijawab sama CV-mu. Paham nggak? Gitu. CV-mu nggak bisa itu. Nah, kalau gap waktu ini terlalu jauh, nanti kamu nggak menarik. Kayak gitu. Kenapa? Karena kamu akan dianggap tidak punya inisiatif. Inisiatif itu gerakan diri untuk melakukan sesuatu yang produktif. Yang berguna bagi diri sendiri terlebih orang lain. Entah itu organisasi, kepanitiaan, magang, freelance, usaha sendiri sambil nunggu kerjaan lain gitu loh. Selalu dicek. Kalau misalkan statusnya sekarang kamu masih kerja, terus pengen ngelamar kerja. Di CV kan tulisannya kapan sampai sekarang. Nah, sekarang dibandingkan dengan tanggal. Sekarang kan rapet. Paham nggak? Gitu. Atau misalkan kamu barusan lulus. Kamu sudah Januari 2023. Sekarang Februari atau Maret 2023. Ini kan masih dekat nih. Ya, sebulan, dua bulan lah. Itu masih normal. Tapi kalau yang di CV mu dicek. Jangan-jangan itu tahun lalu. Sekarang udah gini. Nah, nanti kalau pengalamanmu menarik. Yang dilihat tidak hanya, oh ini menarik nih relevan. Tapi nanti kan ada penanda waktu yang dilihat. Lo ini terakhir kok Januari 2022. Sekarang Januari 2023. Setahun ini dia ngapain aja ya? Nanti kamu dianggap tadi nggak punya inisiatif. Yang kedua akhirnya apa? Nggak produktif. Paham nggak? Produktif itu melakukan secara kontinu apa yang udah dia inisiasi. Di inisiatif tadi. Gitu. Nah, nanti takutnya muncul kekhawatiran. Wah, jangan-jangan. Karena terakhir tahun lalu. Jangan-jangan pengalaman dia yang ada di CV. Nggak terlatih. Nggak dipakai. Jangan-jangan banyak yang lupa. Nah, kayak gitu. Daripada aku milih kamu. Aku mending milih fast graduate sekalian. Yang sama sekali nggak punya pengalaman. Paham nggak? Kayak gitu. Gitu. Jadi kayak gitu. Kenapa aku jelasin ini? Karena suka nggak suka, mau nggak mau. Tadi yang nomor satu. Kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Yang nomor dua. Kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Karena kamu bukan kandidat tunggal. Paham nggak? Gitu. Sampai penjelasanku ini. Aku nggak banyak bahas soal ATS Friendly loh. Padahal pertanyaanmu ATS Friendly. Paham ya? Kenapa aku menjawabnya ke situ? Karena buat aku ATS Friendly itu penting tapi nggak penting-penting amat. Lebih penting ini loh. Daripada kamu stres mikirin ini udah ATS belum ya? Gini-gini. Bukannya urgent ini ya? Coba dilihat-lihat tuh. Jangan sampai lima poin tadi itu belum terpenuhi. Nanti di sesi detail aku jelasin. Di sesi ini nggak? Gitu. Tapi udah ada gambaran kan ya? Kayak gitu. Sebelum nanti kamu akhirnya mikir ke sana, pastikan dulu ini sambil dibayangin. Udah jujur belum sih? Udah lengkap belum? Udah relevan belum? Menarik nggak bahasanya gini? Atau bahasanya ada diksi lain? Kosa kata lain? Atau ini yang lain yang lebih menarik? Udah update belum? Waktu terkini di CV ku kapan? Kebanyakan ya dari teman-teman ya, yang aku review dan hasilnya gap-nya itu jauh, itu kebanyakan bukan karena nggak ada pengalaman. Ada pengalaman tapi nggak dimasukin di CV. Alasannya, ya ini kan cuma freelance, Kak. Ini kan cuma, ya belum ada omsetnya. Ini kan cuma usaha bisnis bantuin orang tua. Ini kan cuma organisasi di luar kampus. Lu itu masukin nggak apa-apa. Kayak gitu. Oh ini periodenya cuma sebulan, Kak. Ternyata sebulan itu memang sistem kontraknya itu harian, tapi selama sebulan ya nggak masalah. Gitu. Kata siapa pengalaman di bawah satu tahun itu pasti nggak boleh dimasukin ke CV. Ya boleh. Lihat aja pengalamannya. Orang magang itu buktinya. Magang kamu cuma berapa bulan. Boleh dimasukin. Tergantung. Kayak gitu. Jadi kebanyakan orang punya gap ya. Dari lima tadi yang up to date ini, kebanyakan memang celahnya di up to date ini bukan karena dia nggak punya pengalaman. Tapi karena dia sendiri nggak pede sama pengalamannya buat ditulis. Ibaratnya apa? Kalau kamu nggak pede sama pengalamanmu sendiri, gimana kita pede sama kamu? Paham nggak? Jadi kamu tulis-tulis aja. Yang kedua, mungkin bukan karena nggak pede, tapi kurang info. Belajar dari sumber-sumber yang aku nggak tahu gimana, kurang detail, ada yang bilang pengalaman dikit nggak usah masukin. Ini nggak penting, ini nggak penting. Akhirnya nggak dimasukin. Gara-gara nggak dimasukin, akhirnya dianggap nggak punya. Nggak punya pengalaman itu. Nggak pernah itu. Padahal punya, padahal pernah. Jadi nggak ditulis. Karena nggak sadar bahwa kamu akan dinilai di awal dari apa yang tertulis dulu. Kalau nggak ditulis, gimana kita tahu? Masa kita nilai? Misalkan, oh ini Sani nih. Oh dia kayak gini. Oh dia nggak punya pengalaman magang ya. Tapi kalau dia dari fotonya, mukanya tuh kayak muka orang pinter berpengalaman. Ini pasti punya nih. Masa gitu? Masa kita nebak-nebak kayak gitu? Kan nggak mungkin. Sehingga pastikan dulu itu semua. Kalau kamu udah paham itu, nanti tinggal strategi bikin CV. CV, dia harus memenuhi dua hal. Satu, bener cara bikinnya. Dua, bener cara pakenya. Bener cara bikin itu apa? Yang menjawab lima poin tadi. Kamu CV-nya mau yang RTS friendly atau yang kreatif. Kemudian elemen CV apa yang ingin dimasukkan? Elemen CV tuh yang kayak info pribadi, summary, pengalaman kerja, pendidikan, organisasi, per section-nya itu loh. Kayak gitu. Terus cara nulisnya gimana? Gitu. Itu namanya cara bikin. Akhirnya kalau misalkan kamu udah bener, nanti kamu cara bikinnya tuh yaudah jadi gitu. Jadi CV nih. Cara bener. Apa cara bikinnya? Tapi cara bikin itu juga nggak cukup. Tadi ada namanya cara bikin dan cara pakai. Coba cross-check cara pakenya udah bener belum? Cara pakai itu apa? CV kamu tuh digunakan untuk lamar kerja lewat mana aja. Kemudian cara ngirimnya gimana? CV aja atau sama dokumen lain? Udah bener belum dokumen lainnya? Kemudian kamu ngirimnya udah jumlah banyak belum? Rutin nggak? Gitu. Nah banyak orang itu CV-nya kurang perform itu biasanya gara-gara kurang optimal salah satunya atau keduanya. CV-nya bagus banget. Tapi cara pakenya salah. Ngirim lamaran cuma lewat email terus LinkedIn nggak dipakai. Jobstreet nggak dipakai. Glintz nggak dipakai gitu. Atau mungkin cara pakenya itu apa? Ngirim lamarannya nggak rutin. Hari ini ngirim banyak. Besok ngirim dikit. Besoknya nggak. Hari ini ngirim banyak. Besoknya nggak cuma buat ngumpulin loker. Besoknya ngirim lagi gitu. Menunda. Ngirim lamaran itu harus tiap hari. Kamu nggak tahu yang cocok buat kamu di daerahmu itu sesuai yang kamu pengen itu. Yang cocok tuh loker tuh keluar hari apa. Kamu nggak tahu. Tapi yang satu hal yang pasti adalah setiap hari pasti ada loker baru. Sehingga kamu harus punya kesadaran bahwa Saya tidak tahu kapan loker yang cocok untuk saya akan keluar. Tapi yang saya tahu setiap hari ada loker baru. Sehingga saya harus ngelamar dan ngecek tiap hari. Kan gitu. Ya nggak? Nah sumber lokernya tadi kan bisa dari banyak tempat. Ada yang website, social media, job portal. Messenger yang kayak kamu di grup gue aku. Mungkin kamu punya telegram terserah kayak gitu. Itu kan banyak sumber tuh. Nah berarti kan harus dicek, dicoba tiap hari. Jadi kayak CV-nya bagus tapi cara pakenya yang salah. Atau sebaliknya. Uh dia cara pakenya tuh jago. Ini tahu cara ngirim via email paham. Via job portal ABCDE paham. Lewat link in paham gitu. Tapi CV-nya kurang optimal. Banyak typo nggak sadar. Banyak informasi penting nggak dimasukin. Misalkan kamu pendidikan. S1 akuntansi. Punya pengalaman magang. Jadi misalkan admin finance intern di mana. Terus nulis di CV. Di situ ada section skill. Skill-nya kamu nulisnya Microsoft Office. Canva. Loh warna akuntansi mu tuh mana di skill. Kok nggak ditulis contohnya kayak gitu misalkan. Gitu. Kalau cuma nulis Microsoft Office mah anak SMA juga bisa. Nggak perlu kita ngehire anak kuliah. Contohnya gitu. Nah ini adalah contoh-contoh ya. Cara pakenya pinter. Tapi CV dan dokumen pendukungnya itu belum optimal. Tapi dia nggak sadar. Akhirnya ya nggak perform bagus. Apalagi yang keduanya masih kurang. CV dan dokumen lainnya. Dia masih banyak yang kurang. Masih banyak yang salah. Itu pun nggak sadar. Cara pakenya juga masih salah. Buru-buru. Nanti ngeluhnya ya aku udah ngirim banyak. Tapi kok nggak ada yang panggil. Gitu-gitu. Ya harus dicek keduanya. Nah sampai detik ini pun aku juga nggak banyak bahas soal FTS friendly. Karena ini namanya perlakuan ke CV secara umum. Urusan FTS friendly itu cuma di salah satu tangan ini. Bener cara bikinnya. Nah pada saat kamu pengen punya CV. Boleh nggak CV ku cuma satu? Boleh. Boleh nggak kalau aku punya dua atau beberapa? Boleh. Tapi kalau aku pengen punya satu gimana? Saranku pake lah CV ATS friendly. Karena ATS friendly itu bisa dipake di semua cara. Mau lewat yang dilihat langsung oleh rekruter. Atau oleh sistem. Tetap bagus. ATS friendly. Nah sekarang baru masuk ke pertanyaan kamu. Aku udah ngomong berapa menit ini. Baru aku masuk ke situ. Karena ya tadi ini jauh lebih penting daripada itu. Biasa ya. ATS friendly itu biasanya gimana sih? Satu. Berbahasa. Boleh Inggris. Boleh Indonesia. Tapi disarankan bahasa Inggris. Jelas. Nomor kedua. Nggak ada yang namanya gambar. Foto. Text box. Simbol. Grafik. Tabel. Tapi. Kalau foto itu adalah foto profil. Bisa diakalin. Gitu. Boleh kasih foto profil. Ini masuk ke foto tuh gambar lain gitu. Orang nulis email ada fotonya email. Atau gambar apa gitu-gitu. Gitu. Tapi kalau profil picture itu ada caranya disisipkan. Biar dia tetap nggak ganggu sistem buat baca RTS-nya. Jadi RTS friendly pake foto boleh. Nggak pake foto juga boleh. Gitu. Yang penting strateginya masukinnya bener. Oke. Gitu. Terus yang lain apa. Ya. Tadi aku bilang. Nggak ada text box. Jadi nulisnya tuh bener-bener. Kiri. Kanan. Enter. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Gitu terus. Gitu. Nggak ada insert text box. Insert text box. Nggak ada. Nggak usah dibikin dua kolom. Bener-bener kirikan. Kayak kamu kaedah nulis skripsi atau tugas akhir lah. Kayak gitu. Nanti yang dimainkan itu adalah main font. Main warna. Main highlight. Highlight tuh kayak kapan di uppercase. Kapan di lowercase. Kapan di bold. Kapan di italic. Kapan ganti warna. Main-mainnya cuma di situ aja. Gitu. Oke. TS friendly tuh kayak gitu. Udah. Cukup itu aja. Kalau informasi yang ada di dalamnya ya balik lagi. Kalau kamu fresh graduate. Fresh graduate itu kan. Ibaratnya. Yang ditonjolkan itu adalah. Keseimbangan antara. Hal akademis dan non-akademis. Kayak gitu. Sehingga. Kalau fresh graduate itu. Urutannya ya sama aja. Misalkan. Ada info pribadi kamu. Ada ringkasan atau summary CV-nya. Kemudian ada pengalaman pendidikan. Kemudian kalau ada magang. Atau pengalaman kerja. Kan ada yang tuh. Menempuh pendidikan sambil kerja tuh. Kerja ini macem-macem ya definisinya. Ada yang kerja kantoran gitu. Full time. Atau ada yang. Ibaratnya ada yang kontrak. Sorry. Ada yang pegawai tetap. PWA kontrak gitu ya. Ada yang freelance. Ada yang part time. Ada yang project based. Ada yang harian gitu. Daily worker. Ada yang internship. Baik dibayar atau enggak. Yang paid internship. Atau unpaid internship. Assistant dosen. Entrepreneur. Ship gitu. Itu termasuk pengalaman kerja yang boleh dimasukkan ke CV. Boleh. Artinya boleh tuh ya boleh. Tapi tidak semua yang boleh itu harus semuanya dimasukkan. Tidak semua yang boleh itu harus. Kalau kamu udah punya banyak pengalaman. Ya silahkan dipilih. Gitu. Ya kan. Mana nih yang relevan. Mana nih yang prestasinya banyak. Mana nih yang durasinya banyak. Dan lain-lain. Ada pertimbangannya. Pertimbangannya sendiri-sendiri. Tapi kalau kamu fresh grade dengan pengalaman terbatas. Ya sudah masukkan aja dengan menarik gitu. Jangan takut dianggap enggak relevan. Daripada kamu. Ya. Malah enggak dimasukin. Dianggap enggak punya gitu. Karena relevan itu tidak hanya dilihat dari judulnya. Tapi breakdown kegiatannya ngapain aja. Banyak pengalaman kerja yang dari judulnya itu enggak relevan. Tapi kegiatan di dalamnya itu. Mencakup gitu. Oke. Nanti ada organisasi kepanitiaan. Kalau kamu punya training, sertifikasi. Nanti ada achievement. Nanti ada skill yang dimasukkan. Jadi kalau ada hobi. Itu opsional. Nanti ada kontak referensi. Juga opsional. Nanti detailnya aku jelasin pakai CV-mu ya. Yang di situ ya. Oke. Nah sementara itu dulu penjelasannya terkait RTS friendly. Sama informasi di dalamnya. Oke. Silahkan kalau ada tanggapan atau ada pertanyaan lain. Boleh. Atau yang kurang jelas. Nanti kalau kamu kelewatan. Santai aja. Ini aku record. Nanti tonton ulang. Oke. Ada lagi enggak pertanyaan atau apa? Jadi sih Pak. Apa sih? Kan tadi. Ada yang sempat saya tangkap. mengenai semua informasi. Boleh. Apa? Boleh. Boleh. Dimasukkan. Boleh tidak harus dimasukkan. Dan kan. Kalau misalnya. Kita kayak punya pengalaman. Training. Trainingnya tapi. Trainingnya itu cuma. Berlangsung selama sehari. Apakah itu kayak. Harus ditampilkan juga di CV gitu. Dan kalau boleh ya boleh ya. Aku bilang boleh bukan harus ya. Apakah itu harus. Ya kita lihat dulu. Ada pengalamanmu lain enggak yang lain. Kemudian hal yang satu ini. Kalau itu memang satu-satunya pengalaman yang kamu miliki terkait training. Dan posisi yang kamu lamar itu sesuai dengan training tersebut. Ya tulis aja enggak apa-apa. Kan CV juga boleh satu sampai tiga halaman tuh. Nah disesuaikan juga dengan jumlah halaman kamu gitu. Itu nanti akhirnya kamu main yang namanya urutan prioritas gitu. Jangan sampai training enggak dimasukin tapi hobi malah masuk gitu. Padahal training jauh lebih penting dari hobi gitu. Banyak orang salah prioritas. Atau misalkan ada orang punya pengalaman magang. Tapi dia juga punya pengalaman organisasi. Magang dia dijabarin panjang banget. Apa sorry. Organisasi dia dijabarin panjang banget. Tapi magangnya ditulis secukupnya. Nah ini salah. Ini juga salah prioritas gitu. Harusnya tuh magangnya yang dijabarin banyak banget gitu. Organisasi enggak terlalu dijabarin enggak masalah. Atau webinar. Webinar dimasukin banyak banget kayak gitu. Ya kan. Atau seminar-seminar. Tapi magangnya akhirnya nulisnya secukupnya. Alasannya udah enggak cukup kayak halamannya. Nah ini salah prioritas. Kalau kamu punya pengalaman kerja. Pengalaman kerjamu yang ditonjolin dan skillnya. Kalau kamu punyanya magang. Yaudah magang sama skill yang ditonjolin. Kalau belum ada kalaman kerja dan magang. Ya pendidikan, organisasi, pelatihan itu boleh ditonjolin gitu. Nanti case detailnya. Kita lihat di punya kamu itu ya gitu. Tapi yang jelas balik lagi. Dari pertanyaan kamu. Itu enggak harus. Tapi boleh. Nah boleh bisa jadi harus. Itu pertimbangannya adalah. Apakah itu pengalaman satu-satunya. Apakah itu berguna bagi semua locker yang sejauh ini kamu incar. Relevan enggak? Kayak gitu. Ya kan? Kalau misalkan di situ kamu lamar kerja jadi petani. Terus training sehari itu adalah pelatihan. Pembasmian 20 jenis hama. Yang dilakukan oleh. Dinas pertanian provinsi atau kabupaten apa di kota. Ini relevan. Yaudah walaupun sehari masukin aja kan relevan gitu. Balik lagi gitu. Oke. Ada lagi enggak pertanyaan yang sifatnya umum atau general? Kalau udah enggak ada, enggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi. Kita masuk ke sesi detail. Mungkin sambil jalan. Ada lagi enggak? Mungkin itu saja Pak. Itu dulu ya. Yang sifatnya general ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi detail. Oke. Oke. Oke.